Nah kita masuk pada halaman 121 personal journal writing Sebuah jurnal pribadi yang kamu tulis tugasnya adalah menulis jurnal pribadi Nah kita melihat petunjuknya Istri si nelayan tidak bersyukur appreciate ini bersyukur Atau bisa juga diterjemahkan menghargai Jadi istri si nelayan tidak menghargai apa yang telah dia punya Dia tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dia Seiring berlalunya waktu ketamakan dia melebihi seluruh batas yang ada Daripada menjadi tamak kita harus merasa puas Langkah pertama dalam menerima kepuasan adalah berterima kasih atau bersyukur Sangatlah penting untuk berterima kasih ke orang lain Dan terutama ke Tuhan yang maha kuasa Apa hal-hal yang telah yang harusnya kamu syukuri Nah ini pertanyaannya Apa hal-hal yang kamu syukuri Nah luangkan waktu untuk menuliskannya Dan bagikan pemikiran kamu itu dengan guru kamu dan teman sekelas kamu Nah ini ada Jadi kalian itu akan menulis apa-apa saja yang seharusnya kamu syukuri di dunia ini Nah saya bersyukur ke Tuhan Karena atas kita terjemahkan seperti itu ya Saya bersyukur kepada Tuhan atas apa saja yang telah diberikan Tuhan Yang pertama memberikan saya kesempatan untuk belajar bahasa Inggris Yang kedua apa Nah caranya adalah Buat dulu bahasa Indonesia nya Buat bahasa Indonesia nya daftarnya Setelah itu bisa kalian terjemahkan ke bahasa Inggris Nah ini beberapa ide yang bisa kalian buat Ini ada tujuh buah lagi Yang kedua kalian tentu harus bersyukur memiliki orang tua yang ada sekarang ini Baik itu orang tua kandung maupun tidak Karena mereka yang telah mengasuh kamu dari kecil hingga sekarang Yang kedua kamu bersyukur memiliki saudara-saudara yang baik Atau bagaimanapun perangai saudara kalian itu Jahatkah baikkah atau bagaimanapun mereka adalah saudara kalian Yang keempat Kalian harus bersyukur terhadap tempat tinggal yang ada sekarang ini Bagaimanapun bentuknya Apakah kecil, besar, sedang, menengah atau bagaimana Kalian harus tetap bersyukur Karena disitulah kalian bisa terhindar dari panasnya matahari Basahnya hujan dan segala macamnya Yang kelima Kalian harus bersyukur Punya teman-teman yang baik Dan penuh perhatian Kalian harus saling menjaga Jangan pernah sakiti mereka ya Apalagi membuli Membuli tidak boleh Yang keenam Kalian mempunyai tetangga yang baik Lingkungan yang baik Lingkungannya akrab Tetangga yang kiri kanan Depan belakang Semuanya akrab Itu juga kalian harus syukuri Dengan selalu menjalin silaturahmi Yang ketujuh Adalah kalian bersyukur Bisa sekolah sampai sekarang Dimanapun kalian sekolah Apakah sekolahnya sekolah negeri Sekolah swasta Apakah sekolah favorit Atau tidak Kalian harus tetap bersyukur Karena disinilah Di sekolah inilah Kalian bisa menimba ilmu Bisa belajar bahasa Inggris Bisa belajar pelajaran yang lainnya Nah Yang kedelapan Kalian bersyukur Memiliki guru-guru yang hebat Mereka adalah Tenaga-tenaga pengajar Yang sangat profesional Kalian harus bersyukur Terhadap Kehadiran mereka Dalam kehidupan kalian Bagaimana cara bersyukurnya Dengan patuh terhadap Apa yang diperintahkan Dan Tidak melakukan Apa yang Guru kalian itu larang Dan selalu aktif Dalam setiap kegiatan sekolah Dan berprestasi Menjadi yang terbaik Misalnya Diutus menjadi Utusan sekolah Nah Kalian itu Harus menjadi yang terbaik Barangkali itu dulu Untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like Sampai jumpa